Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Terima kasih ya sudah mampir vlog youtube-nya Ketri Nah, seperti yang kalian udah ketahui, kalian bisa baca dari titlenya Bahwa untuk di vlog aku kali ini Aku akan nge-unboxing Album dari Ya, Songopah Eh, kebalik Nah, ini nih Beautiful Night Dan album dari Spur Junior Yang versi Siwon Opa Tapi ya sebelum aku unboxing Dua album ini Aku pengen liat foto-foto ganteng Dari Ya, Songopah Sendiri Dan Spur Junior Tapi aku gak tau apa isi semuanya Siwon Opa Atau campur-campur gitu ya Karena disini tulisannya Siwon Aku kepo ya Tapi sebelum aku unboxing Dan kasih tau ke teman-teman semua Jangan lupa dulu untuk di like, share Dan subscribe youtube channelnya aku ead of 때 We get the channel 8.3 We get the channel Ini tuh unboxing, video unboxing yang ketiga kalinya nih teman-teman Yang pertama itu aku nge-unboxing dari QRY Kalo misalkan kalian belum nonton yang unboxing QRY itu Kalian bisa nonton disini Terus juga habis itu aku unboxing lagi yang kedua kalinya Tapi di yang DTE ya kan Yang Dongeh sama Nyokopa Kalo misalkan kalian belum nonton yang bad ya Album bad Kalo misalkan kalian belum nonton Kalian bisa klik aja linknya disini Nah untuk yang sekarang Aku bakalan unboxing langsung sekaligus dua Tapi yang satu album solonya Beautiful Nightnya ya Songopa Yang satu lagi yang Super Junior Oke aku bakalan buka Ini mana bukanya Bukanya ini Nah kayak maklum lah Baru jadi agak-agak katok Nah oke 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 Nah ini aku sudah Buka Aku tuh paling excited Kalo udah unboxing unboxing kayak gini nih teman-teman Karena foto-fotonya tuh Aduh keren banget deh Nah ini aku udah Eh oh gini Nah jadi disini tuh Tuh Kayak gini deh Nah Nah Gak-gak gini deh Wow Oh udah keluar dulu Album ininya Kertasnya Kayak Wangi Kertas kondangan gitu teman-teman Oh Asli Kayak kartu undangan Weddingan gitu loh Ini biasanya Nah ini aku dapat Posca Uh Ganteng sekali dia Nih Tuh Aku dapat yang ini Terus Aku Oh ini yang ini Ini tuh Yang bubble gitu loh Ya kan Itu yang bubble Ini ininya Kayak gini Fotonya Ini ininya Kayak gini Bubble Ya kan Abis ini Belakangnya seperti ini Oke Abis itu Oh ini postcard lagi Teman-teman Nih postcardnya kayak gini 3D gitu ya Ucur banget ya Gitu dia nempel di ini nih Di kaca Toilet apa ya Nih Tuh Ya kan Keren banget Ini nih Uh Ada tanda tangannya Ini ya Tuh Tanda tangannya Ini bisa diletakkan Di dompet Yes Tuh Keren banget Oke Ini Ini CD nya Aduh Dan sekarang aku mau kasih lihat Sama teman-teman semuanya Eh Foto-fotonya Ini apa ini Oh Ini foto absurd gitu deh teman-teman Gak jelas gitu fotonya Oh Oh kalau di kamera gitu jelas ya Tapi kalau misalkan lihat langsung di non-camera itu Yang ini tuh Berbayang gitu loh Jadi kayak foto Foto yang lagi gerak gitu loh Nah ini Ini juga Tapi kalau di kamera tuh kayak Nggak Nggak Ini ya Nggak Nggak gerak gitu Terus fotonya Aduh Sakit sobek Aku Wow Ini ngapain ini di batter Ini ngapain ini di batter Wow Oh ya aku lihat dulu Aduh Ribet deh ah Wow Konsepnya Keren Wah ini keren banget nih fotonya Iya Keren banget nih Wow Ini juga keren nih fotonya Wow Keren banget nih fotonya nih Wow Foto nggak jelas Foto Foto Hahaha Saking semangat Saking semangat Eh Yasum opa ini Kalau di foto itu fotogenik banget ya Tuh Gini-gini tuh Sini tuh Keren banget mukanya Kalau kayak gini tuh mukanya kayak Anime-anime Jepang gitu nggak sih Soalnya kayak yang perfect banget loh Hidungnya Hidungnya tuh mancung lancip kayak gitu Terus Bibirnya juga seksi Dagunya juga seksi banget Ya nggak sih Ya nggak sih Tuh kayak Disini tuh kayak yang dia perfect banget Disini tuh Perfect banget Jadi Eh Eh Apa namanya Rahangnya kecil Dagunya juga bagus Hidungnya mantep banget Duh Cakep banget deh ya Dan ini Kalo misalnya Setiap kali di foto tuh Hasilnya Lalu keren-keren Fotogenik gitu nggak sih Ya Tapi emang Aslinya mukanya kecil banget Aku waktu nonton Yang SS7S Terus abis tuh nonton yang SS8 Di Eee Di 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 mana itu yang di Tangkerang itu BSD Ice BSD Nah Waktu Pertama Waktu Nonton Konser itu Emang sih mukanya kecil banget Badanya juga kecil Tapi imut banget Asli Dan sepertinya dia Tingginya Nggak jauh beda Sama tinggi aku Tapi overall Dia tuh emang Emang udah cakep Nggak sih Cakep Dan waktu nonton Yang Yang kedua kalinya Yang SS7S SS8 Aku ketemu sama mamanya Sama mamanya Sama mamanya Dua Dia duduk Di Nomor Di bangku Gitu Yang C Kalau nggak salah Gitu deh Aku nonton Baiklah teman-teman Aku bakalan unboxing Yang kedua Yang ini aku Tetep dulu Biar nggak Tapi sebelum Aku unboxing Yang kedua Teman-teman Jangan lupa Like, share, dan subscribe Youtube channel aku Nah Sekarang Aku bakalan Unboxing Yang Spur Junior Bagian Siwon Aku tuh Punya temen gitu ya Aku punya temen Nah Temen aku tuh Punya Dapat foto Siwon Opa Cantik banget Cantik ya Emang Aduh Apa Mukanya tuh Nanis aja gitu Ngeliatnya Nih Yang di fotonya Seperti ini nih temen-temen Nah Kayak gini Lucu banget ya Dan disitu dia kayak yang Masih Anak muda banget Gitu Kayak masih umuran 20an gitu ya Dan aku selalu Bilang sama temen aku tuh Mau dong Fotonya Mau dong fotonya Dan temen aku selalu bilang Makanya Tri Kalau misalnya lo unboxing Jangan lupa lo Baca dulu doa Kali aja Dapet Ketemu Seperti yang aku dapet itu Gitu deh katanya Dan Berharap Semoga di dalam Album ini Ada ya Foto yang seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Nah Mana ya Nah ini dia Taduk Oh Nah Oke Aku sudah buka Oh Itu Sudah buka Sudah buka Sudah buka Sudah buka Jeng 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 Oh Wow Temen 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 Bentar 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 Ini Oh ada ininya guys Ada ini Apa isinya Dapet Dapet dong Dapet dong Dapet dong Dan Dan ada juga Oh ini sama kayak yang bubble Tadi nih Bubble Bubbles Bagian si Wonopak Hih Langsung banget nih Langsung banget Nih Hihihi Dan Sama kan Oke Sekarang kita lanjut Bakalan Nah Ini apa aja sih nya ya Kalau ini mah Oh ini gak ada apa-apa ya Oh ini tuh untuk CD nya Biar CD nya gak patah Dan ini kayu temen temen Eh bukan kayu sih kayak kardus gitu Tuh Tuh ya Dan ini Nah Udah sama belum Oke Tuh Handsome sekali Abang aku Handsome sekali Nah Handsome sekali Ini Satu kertas Ada kertas sih Oke Cuma satu ternyata Gimana sih Gimana sih Nah gini ya Udah mirip belum Wow Ini abang aku Tentang sekali kamu bang Wow Ini abang aku Digunnya lucu banget ya Seksi Sudah sama belum? Pertanyaan Wow Waaaw ini apa ini wow aku dapat ini aku dapat ini poster, siwon aduh, gimana sih nah nah, keren ya dan ini aku dapat apa ini oh, ini kalau yang disini tadi sudah semuanya versi yang siwon opanya nah, untuk yang disini itu semuanya dicampur-campur ya campur-campur ini bareng yang semuanya nah, ini bareng yang semuanya oke wow, bapak leader nih ini tiuh hyon pinyok riau doangnya ah, ini pas aku abang ini apa siwon apa yang ingin nah, ini gampang-gampang banget nih tuh wow pakai topi dan pakai topi keren-keren banget ya ini oh wow wow boleh enggak kalian tuh ngeliat kayak gini boleh enggak sih nih luarnya disini lucu banget tau keren banget ya habis deh ya gini doang tapi asli aku seneng banget karena yang aku incar aku dapetin dan ini aku bingung mana yang Yesung tadi ya udah aku masukin dan aku bingung yang mana yang mana bakalan aku posting eh yang mana bakalan aku letakin di dompet aku so ini keren dan yang tadi tuh keren banget dan temen-temen aku lupa ngasih lihat kalian all saja kalau aku tuh dapet poster nih poster eh pas aku beli yang beautiful night dari album Yesung ya gimana cari bukanya oh ini dia tan 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 nah oh gini dia fotoin gimana sih nah aku dapetnya gini deh keren banget ya keren banget ya tuh aduh mana tadi yang satu lagi kalau yang ini nih nah keren banget gak lo dapetnya gini kerennya nanti aku bakalan tempel-tempelin di kamar aku nah sekian dulu ya temen-temen unboxing dari album Super Junior dan album solonya Yesung apa yang beautiful night kalau misalkan kalian suka sama vlog ini jangan lupa untuk di like share dan subscribe youtube channel aku dan jangan lupa untuk selalu dukung Super Junior ya entah itu satu grup mereka semua atau subunit atau yang eh lagi ngeluarin album solo yang terbaru itu album solonya dari Yesung apa dan yang aku denger yang aku denger ini bocoran dari rio kopa sih kalau rio kopa itu mau cover lagu dari teh oca ya kan yang ku menangis yang itu nah kalian jangan lupa juga nanti streaming ya kalau misalkan rio kopa udah ngeluarin album eh bukan ngeluarin cover lagu dari teh oca itu kita harus selalu mendukung Super Junior dan kalian juga jangan lupa untuk selalu dukung aku supaya akunya selalu semangat untuk memberikan postingan postingan atau video video yang baik buat kalian semua dan juga buat aku oke temen-temen teman-temen kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya bye-bye